Waktu saya Wakil Dekan 1 Divisi Pol tahun 2000, selalu di akhir tahun itu menderita Pak Rektor. Menderitanya apa? Harus menandatangani surat transfer SKS, transfer kredit ke fakultas lain. Itu tersayat saya betul sebagai Wakil Dekan. Berarti ini fakultas Visible itu gagal. Karena apa? Walaupun masuknya dulu ragu-ragu, mestinya kalau sudah satu setengah semester kan menjadi tidak ragu-ragu gitu loh. Lah kok semakin ragu-ragu, mungkin ada something wrong dengan disitu. Itu sakit hati yang pertama. Nelongso sayang kedua adalah, orang yang merasa salah memilih program studi, itu dalam sistem kita tidak ada belokannya. Tidak ada pertigaannya Pak. Gak ada pertigaannya. Kalau ada yang gak cocok, pilihannya hanya satu. Anda keluar. Gak ada belokan. Pasti Wakil Dekan Prof Jagal akan bingung, waduh kalau boleh belok repot kita. Gitu. Repot kita. Gak harus belok dalam artian dia pindah program studi. Tapi kita relaksasi saja kurikulumnya yang wajib 50% saja. Yang wajib 50%, 50% merdeka. Gitu. 50% merdeka. Pasti nantinya akan ada keributan. Wah ini repot nanti di fakultas sana, mata kuliahnya, sudah kelasnya sudah penuh, ini gak cukup, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah kita harus mencari solusinya disitu. Karena sekali lagi, tadi di dalam wisuda, makanya begitu ada staff saya bilang, Pak, bersedia gak besok bicara sambutan di acara wisuda? Wah saya senang, walaupun saya batasi 5 menit. Aku mau, 5 menit. Yang tadi saya ulang lagi mengenai hybrid skill. Hybrid knowledge, hybrid skill. Hybrid knowledge apa? Ya mulai dari multi, inter sampai transdisipliner. Karena itulah kekuatan OGM. Kekuatan OGM disitu. Yang kemudian juga hybrid skill. Hybrid skill. Kita akan melahirkan data saintis yang banyak. Seandainya, mahasiswa jurusan bahasa dari FIB, itu juga punya keleluasaan besar beberapa semester. Untuk belajar statistik, belajar matematik, komputer sains, sehingga dia paham tentang algoritma. menjadi komputasional linguis. Sesuatu yang dulu di jaman saya gak masuk akal. Gimana kolaborasi antara MIPA sama ilmu bahasa. Bayangannya kan MIPA itu ya dengan teknik, kedokteran, farmasi. Sekarang MIPA kerjasamanya dengan ilmu bahasa. Komputasional linguis itu, data saintis itu adalah profesi termahal di dunia. Karena dia mengelola data. Data adalah the new oil. Sudah lebih dari oil harganya data. Dengan data kita punya valuasi. Kalau sekarang anak-anak muda berbisnis kan gak ada mikirin ngumpulin aset. Kalau aset, waduh dia kerja keras sekarang yang menikmati cucunya. Padahal dia ingin menikmati juga. Gitu kan. Sekarang yang menanya berbisnis adalah berbicara tentang valuasi. Bukan aset accumulation. Capital is not asset. Capital adalah valuasi yang utama sekarang ini. Dan profesinya sangat mahal. Kuli data. Ya kuli data. Sekarang tarifnya di Indonesia. Lulusan SMK. Itu 70-an juta. Itu kuli data. Jadi saya kira kuli data itu bisa membantulah untuk membayar pajak dosen UGM. Itu kuli data. Belum lagi mandor data. Belum lagi sipilnya data. Belum lagi arsitekturnya data. Jadi. Poin saya dengan relaksasi kurikulum. Kita. Bisa mendevelop bukan hanya hybrid knowledge. Multidisiplin. Interdiscipline. Dan transdisiplin. Tapi juga mendevelop hybrid scheme. Ilmu bukan pohon. Ilmu adalah hutan belantara sebagai sebuah ekosistem. Yang saling tergantung. Dan itu tidak bisa kita pagari lagi dalam internal cluster. Saya sudah diskusi dengan Senat Pak. Dengan Visipol. Bahwa Visipol mensepakati 12 SKS. Bisa ditempuh tanpa perkulian. Menang lomba. Menang lomba. Dulu dengan FEP. Apa namanya. Di Denon. Kalinga. Misalnya. Denon trustee menang menjadi world champion. Luar biasa perjuangannya. Belum tentu juga kita mampu untuk. Memberikan expose pengalaman. Seperti yang dia nikmati melalui ikut lomba. Belum tentu seorang dosen. Atau dua orang dosen. Atau tiga orang dosen. Bisa memberikan expose pengalaman. Dibandingkan dengan bergabung di Masakti. Mengapa tidak dikasih SKS? Belum tentu seorang dosen kepemimpinan. Bisa mentransfer skill. Yang sekarang dimiliki oleh seorang ketua BEM. Belum tentu juga. Ngapain gak diberi anu aja. Tiga SKS kepemimpinan tiga.